Intro Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Bener Meriah resmi ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. RSUD tersebut ditetapkan sebagai salah satu di antara 15 rumah sakit rujukan lainnya. Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Bener Meriah sebagai salah satu dari 15 rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh. Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bener Meriah Khalisuddin menyampaikan, usai menerima surat dari pihak pemerintah Aceh pada 24 November, maka RSUD Bener Meriah ini resmi menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Khalisuddin menyebut ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh rumah sakit rujukan COVID-19, seperti melaksanakan penata laksanaan dugaan kasus COVID-19, memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Memang ya, sejak tanggal 9 September lalu, Bapak Gubernur Aceh menerima surat dari pihak pemerintah untuk 15 rumah sakit di Aceh, salah satunya rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Jadi, mungkin penilaian ini, penetapan ini mungkin yang pertama karena penilaian, kemudian mungkin sudah dikumpulkan beberapa fasilitas di rumah sakit rujukan juga untuk SDM. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kutu Bener Meriah sebagai RSUD rujukan COVID-19, karena sudah memiliki gedung ruangan isolasi tekanan negatif atau RITM, penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, yang baru-baru ini diresmikan oleh pemerintah daerah, dengan kapasitas 8 tempat tidur dilengkapi dengan fasilitas ventilator anak dan dewasa. Saat ini juga ada sejumlah tenaga medis di RSUD Bener Meriah yang sedang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di Bandung. Dari Bener Meriah, Tim Liputan ACTV melaporkan.